Bajunya seperti apa sih? Dan pada waktu itu juga dari station kasih budget 10 juta untuk aku bikin baju. Dan ternyata 10 juta itu buat berempat. Jadi kekesalan gue tuh udah dobel-dobel. Jadi udah gue model sendiri tuh gue bikin baju dengan konsep 60s. Dibesarkan serta meraih popularitas berkat andil dunia entertain. Namun sederet artis papan atas tanah air pada akhirnya justru memutuskan pamit serta mundur dari dunia yang telah membesarkan mereka. Dan pastinya ada banyak alasan dibalik keputusan heboh Ivan Gunawan, Ariel Noah dan juga Laudia Sintiabella untuk hiatus dari dunia entertain. Dan inilah deretan artis heboh pamit dan undur diri dari dunia entertain. Mulai dari Ivan Gunawan pamit pasca ditegur KPI, Ariel Noah pamit karena mau rehat, dan Laudia Sintiabella mundur karena hijrat. Ivan Gunawan pamit undur diri dari dunia entertain pasca ditegur KPI. Seguran oleh KPI terhadap Ivan Gunawan ternyata berbuntut panjang. Ya, tak hanya cukup sekedar mundur dari program televisi, Igun, sapaan akrabnya secara dramatis akhirnya juga memutuskan untuk keundur diri selamanya dari dunia entertain, khususnya layar kaca. Tak cukup sampai di situ saja, Igun juga berencana untuk pindah sementara ke luar negeri dan fokus ke dunia fashion yang justru sudah dari awal digelutinya. Tapi benarkah? Ada beberapa sahabat Ivan Gunawan yang tak setuju dengan keputusan Igun, termasuk Karen Delano? Tidak sabar deh minggu depan, aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Ya, jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya, kalian tetap pasti bisa liat aku di TikTok, masih bisa liat aku di IG, aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya, gak apa-apa mbak, namanya kita takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete, yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. Jadi konsep kita itu adalah back to 60s. Jadi kalau back to 60s, jadi aku tuh ceritanya, aku tuh selalu ribut sama orang wardrobe. Karena menurut aku, orang wardrobe itu dia kerjanya gak well prepared. Kan gue designer, beb, puluhan tahun. Jadi gue tau dong, gue nanganin artis, gue nanganin bintang film, gue nanganin semua dong yang berkaitan dengan wardrobe. Dan aku punya knowledge di situ loh, karena orang bayar aku mahal untuk aku makeover dan segala macem. Jadi kalau aku dapet briefingan, oke konsepnya 60s. Ya aku nge-research dong, apa sih yang terjadi di era 60s itu, bajunya seperti apa sih gitu. Dan pada waktu itu juga dari station kasih budget 10 juta untuk aku bikin baju. Dan ternyata 10 juta itu buat berempat. Jadi kekesalan gue tuh the double-double. Jadi udah gue model sendiri tuh, gue bikin baju dengan konsep 60s. Ya kan? Terus gue juga gak dapet juga uangnya. Gue juga gedeg juga sama orang wardrobe. Terus sampai endingnya, gue mendapatkan teguran itu. Yang lebih parah adalah mereka membahas tentang makota. Terus sampai endingnya, gue mendapatkan teguran itu. Yang lebih parah adalah mereka membahas tentang makota. Saya sih berniat untuk meninggalkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya pun ada tawaran, aku pengennya ada syutingan yang tidak stripping. Atau bukan acara komedi. Jadi mungkin program-program yang lebih serius. Atau aku jadi judging. Dan aku juga mungkin gak mau dengan adanya program yang meningkat. Bukannya healingnya, karena memang ini udah rencana udah lama sih. Udah lama ya, Kak? Udah lama. Kapan keberangkatan rencana, Kak? Insya Allah tanggal 3, kalau gak tanggal 4. Kemana sih, Gun? Ada deh. Pokoknya kan social media kan terus aktif. Bosingan juga terus jalan. Aku juga bisa kerja lewat mana aja. Di sana yang jelas, kalau aku sih ada dua rencana aku. Yang pertama, apakah aku mau kuliah? Yang kedua adalah aku mau cari peluang untuk bisa membuka bisnis fashion aku di sana. Sayangkan tidak. Karena kan dia pergi bukan untuk tidak kembali. Dia kan pergi juga untuk membawa nama bangsa begitu besar. Karena bagaimanaku juga, Ivan Gunawan seperti kemarin dia pergi ke Paris. Dia kan selalu membawa nama Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau satu tahun, dia mau dua tahun, atau tiga tahun. Dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita. Dan yang dia akan berikan kabar, berita begitu besar juga karena anak Indonesia. Jadi ya gak apa-apa. Jadi gak sedih lah. Karena siapa tahu dari situ, itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita. Kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini gitu kan. Apalagi kalau nama desainer Indonesia bisa ada berpumandang di Eropa. Ariel Noah pamit karena lelah. Lelah dengan rutinitas yang sama, tampil dari satu panggung ke panggung lainnya selama belasan tahun. Akhirnya membuat Benoah yang digawangi Ariel, David, dan Lukman secara mengejutkan memutuskan untuk rehat atau hiatus dalam jangka waktu yang cukup panjang dari dunia hiburan tanah air. Keputusan mengejutkan itu diumumkan sendiri secara langsung oleh Ariel dan kawan-kawan di penghujung tahun 2023 yang lalu. Seraya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membesarkan Noah. Termasuk tim manajemen dan kru panggung, Ariel pun menandaskan kelelahan yang mendera dirinya, David, dan juga Lukman. Sehingga mereka membutuhkan waktu istirahat yang cukup panjang untuk bisa kembali memulihkan kondisi serta menghasilkan karya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Laudia Sintiabella mundur dari dunia entertain karena hijrah. Pernah menjadi ratu sinetron dan juga ratu layar lebar di tanah air, Laudia Sintiabella akhirnya mengumumkan keputusan yang cukup mengejutkan, yaitu pamit dari dunia entertain tanah air yang telah membesarkan namanya. Film Buya Hamka dan Siti Raham yang dirilis belum lama ini bahkan menjadi kado perpisahan terakhir dari Bella untuk para penggemarnya. Pasca undur diri dari gemerlapnya dunia keartisan, mantan istri Engku Emran ini akan fokus mendalami agama serta mengembangkan bisnis fashion yang telah lama digelutinya. Hidup tuh emang berat ya, tapi gak ada yang gak mungkin gitu. Kalo misalnya kita hidup tapi kita gak berilmu dan kita gak mengamalkan ilmu-ilmu kita, kita pasti akan ngerasa hidup kita itu berat. Mau gimana pun tuh kayak, wah berat banget punya masalah ini berat, dihadapin ini berat-berat. Tapi kalo kita udah tau kayak jalan keluarnya, kayak disini kan kayak Siti Raham Masya Allah, kalo beliau tuh kayak tau gitu setiap jalan keluarnya, setiap masalah yang Allah kasih, ujian-ujian yang Allah kasih. Jadi emang kita harus belajar sih, kita harus ada ilmu, kita harus belajar untuk kita tuh bisa mengamalin, untuk kita bisa ngamalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia sih, mohon doanya ya mba, mudah-mudahan karena emang insya Allah udah gak ada film lagi, insya Allah mudah-mudahan, ya Allah semoga istiqomah. Ganti-ganti sinjak tawaran lah ya. Sekarang lagi gak fokus ke situ sih mba, sekarang lagi gimana caranya supaya kita, saya, dan teman-teman yang lain, kita semua bisa sama-sama belajar, kita semua bisa dapet info yang insya Allah bermanfaat buat kita. Menupikan deretan artis heboh pamit dan mundur dari dunia entertain. Sesaat lagi, akan hadir penampilan baru Citra Kirana yang terlihat kian berkelas dengan comeback di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, serta keseruan Haji Mastur, Heri Ujang, dan Ki Dibajakai saat kumpul serta kulineran khas Betawi. Terima kasih telah menonton!